BABAT TANAH LELUHUR BABAT TANAH LELUHUR BABAT TANAH LELUHUR Pada kisah yang lalu diceritakan, Anting Wulan dan Raden Sakapalwakuna tengah bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan mereka menuju Gua Larang. Dan tanpa mereka ketahui, dua pasang mata dengan geram memperhatikan mereka. Lalu apa yang sebaiknya kita lakukan, Amista? Ya, kita tidak dapat mendekatinya lagi saat ini. Apalagi menempurnya. Oh, tapi tuanku, hamba mempunyai sebuah rencana yang luar biasa. Sebuah rencana yang gitu. Apa itu, Amista? Marilah kita tinggalkan tempat ini. Kita jauhi saja mereka. Hmm, ya. Baiklah, mari. Nah, kita sudah berada cukup jauh dari mereka. Katakanlah apa rencana kita selanjutnya, Amista. Sebelumnya tidak pernah terpikir oleh hamba untuk melakukan hal seperti ini. Hamba terlalu yakin dengan kepandaian yang hamba bawa dari tanah seberang, dari negeri leluhur hamba. Ah, tapi sekarang, saat kita menghadapi suasana seperti ini, menghadapi orang-orang yang memiliki kekuatan yang jauh lebih tinggi dari kekuatan kita, tidak ada salahnya kita melaksanakan cara ini. Ya, tidak ada salahnya. Ya, tapi apakah caramu itu? Kau belum juga menceritakannya padaku. Tentu tuanku masih ingat dengan bocah setan itu. Bocah yang memiliki kekuatan dewa. Hmm, purbaya. Putra dari Aji Konda? Ya, kita akan meminjam tangannya untuk membunuh Sanjaya, untuk mendapatkan kembali galuh. Ah, mungkinkah? Apakah itu bisa? Bagaimana rencanamu itu, Amistah? Bisa. Bisa, tuanku. Akan tetapi untuk sementara, kita akan mempelajari kemungkinan dan keadaan mereka di sana, di Karang Sedana. Oh, tuanku. Marilah untuk tidak membuang-buang waktu, kita ke Karang Sedana sekarang. Hamba akan menguraikan semua rencana hamba sambil menuju ke sana. Eh, iya. Baiklah. Ayo. Dan cepatlah. Jangan membuatku menjadi semakin penasar. Hiya! 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 Ayolah, kakak. Kejarlah aku. Ayo, kejar. Sudahlah, Wulan. Sebaiknya kau tinggalkan saja kuda itu. Kita berlomba lari cepat seperti biasanya. Dan dengan demikian, perjalanan kita akan menjadi semakin cepat tiba di sana. Baiklah, kakak. Mari kita berlomba. Hiya! Hiya! Demikianlah kedua remaja itu dengan tawar yang berlari cepat berdampingan menuju kualangan. Sekarang marilah kita kembali mengikuti kisah dari Raden Purubaya yang telah lama kita tinggalkan pada kisah yang lalu telah diceritakan. Cempaka dengan hati berat menerima putusan dan kehendak dari Aji Konda untuk menikah dengan seorang bangsawan dari Karangsedana. Tiga tahun telah berlalu masa perkawinan mereka. Dan selama masa-masa itu, hubungan antara Raden Purubaya dan Cempaka menjadi kian renggang. Dinda Cempaka Kau, kau kandalan Dayan? Kau terkejut. Maafkan aku, Dinda. Aku tidak menyangka kau akan terkejut seperti itu. Kau melamun kembali. Ya, aku... Aku terkejut. Tapi, aku tidak melamun. Aku sedang memperhatikan bunga-bunga di taman ini. Lihatlah itu kakang Handayan. Soka, Anjelir, dan Melati. Alangkah indahnya bunga-bunga itu. Apakah kanda menyukai bunga itu? Iya. Aku menyukai bunga, Dinda. Tapi tentu saja tidak sebagaimana kau. Kau adalah seorang wanita. Sentuhan perasaanmu terhadap bunga berbeda dengan aku, laki-laki. Sekarang marilah kita masuk, Dinda. Kau belum makan siang. Lihatlah. Hari sudah menjelang sore. Panas mentari siang hari sudah mulai menurun. Kanda, makanlah. Aku belum lapar. Kau akan sakit jika membiarkan dirimu seperti ini. Jagalah kesehatanmu. Aku tidak apa-apa, Kanda. Baiklah. Mari, kutemani Kanda untuk makan. Maafkan aku, Kanda. Aku sudah mengecewakanmu, Kanda Landayan. Maafkan aku. Kau terlalu baik untuk diriku. Kau mau mengerti dengan keadaanku. Tapi, tapi, aku, aku telah mengecewakanmu. Maafkan aku, Kanda Landayan. Dua tahun lebih, aku telah mengecewakan dirimu. Maafkan aku. Ah, jangan melamun saja, Dinda Cempaka. Kau makanlah, walaupun hanya sedikit. Ini. Terima kasih, Kanda. Kau, kau baik sekali. Terima kasih. Makanlah. Nanti kita akan berbicara. Berbicara? Berbicara apa, Kanda Landayan? Ya, kita bicara. Sesuatu tentang kita. Tentang diri kita. Jangan memandangku seperti itu. Lihatlah piring dan makanan yang berada di atas meja. Dia sudah mengharapkan sekali untuk kau sentuh. Kanda saja yang makan. Aku, aku, aku benar-benar tidak mempunyai selera. Makanlah, Kanda. Baiklah. Jika begitu, kita bicara saja. Kita ke Serambi. Tapi, Kanda Landayan belum makan. Makanlah dulu. Seleraku pun tiba-tiba lenyap, Dinda. Marilah. Kita bicara dulu. Maafkan aku, Kanda Landayan. Mungkin aku mengecewakanmu. Aku tidak dapat menjadi seorang istri yang baik bagimu. Maafkan aku, Kanda. Marilah kita ke Serambi. Mari. Di tempat ini, kita akan berbicara mengenai hubungan kita selama ini. Dinda Cempaka. Aku mengerti. Aku tahu. Aku tahu semua hubungan kalian. Kanda Landayan. Apa maksud Kanda? Aku tahu semua hubunganmu. Dan aku mengerti. Apa maksud dari Baginda Aji Konda menikahkan kita berdua. Jika sampai sikapmu seperti ini padaku. Itu adalah karenanya. Karena sikap Baginda yang tidak adil kepadamu. Kepada kita. Aku... 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 Tidak, Kanda. Aku tidak apa-apa. Baginda... Baginda telah memutuskan yang terbaik. Aku tahu. Kalian berdua mempunyai hubungan khusus. Kalian berdua saling menyinta. Kanda Landayan. Kau tidak perlu menyembunyikan itu semua. Aku mengerti banyak tentang dirimu. Banyak sekali. Mungkin jauh lebih banyak dari dirimu sendiri. Apa maksud Kanda Landayan? Tidak. Aku tidak bermaksud apa-apa. Hanya satu yang harus kau ketahui. Walaupun kita telah menjadi suami istri. Walaupun kini aku telah mencintaimu dengan sepenuh hati. Tapi... Aku tidak pernah ingin memaksakan kandaku. Aku tidak memaksakan engkau untuk mencintaiku. Kanda Landayan. Kau... Kau baik sekali. Aku... Aku telah mengecewakanmu. Dinda. Aku ingin sekali menolongmu. Tapi itu tidak mungkin, Dinda. Kau tentu mengerti sikap dan keputusan baginda yang tidak bisa dielahkan maupun dirubah. Biarlah kita lihat saja. Yang agunglah yang telah akan merubah dan menentukan akhir dari cerita perkawinan kita ini. Maafkan aku, Kanda Landayan. Sudah lama sekali kau tidak berlatih, berburu, ataupun keluar dari istana ini. Pergilah. Tinggalkanlah istana ini beberapa saat. Tentu kegundahan hatimu akan terobati. Tentu kegundahan hatimu akan mencoba menemui kakek mamangku raya di gubuknya, di pinggiran hutan. Maafkan, Kanda. Aku akan bersirahat di kamar. Siapa itu? Masuklah. Oh, kau Purbaya. Kau datang lagi. Kau masih ingin berlatih lagi? Iya, Kek. Saya ingin berlatih lagi. Kini kau sudah remaja, Purbaya. Jadi, persoalan-persoalan yang dahulu belum kau kenal. Persoalan-persoalan yang dulu belum kau jadikan masalah. Kini rupanya menggulung dirimu. Meluluhkan semangatmu. Ah, anak muda, anak muda. Baiklah, duduklah Purbaya. Hari masih terlalu siang. Udara di luar masih panas. Duduklah dulu dan kita berbincang-bincang sedikit. Oh iya, di mana Cempaka? Kau tidak bersama-sama dengannya? Hei, kau diam saja. Apa kau tidak mendengar pertanyaanku, Purbaya? Kak Cempaka. Kak Cempaka. Saya tidak tahu, Kek. Saya berangkat sendiri dari istana. Oh. Kalian ini lucu. Lucu sekali. Kalian pernah menjalin persahabatan yang baik. Mengapa gini kalian jadi saling berdiam diri? Purbaya. Aku bertanya padamu. Mengapa kau menjauhi Cempaka? Saya tidak menjauhinya, Kek. Mungkin, Kak Cempaka yang ingin menjauhi diri saya. Ketika aku tanya Cempaka, jawabannya tidak berbeda dengan jawabannya. Kaulah yang menjauhinya, katanya. Lucu. Kenapa kalian jadi saling menyalahkan? Aku sangat menyayangkan hubungan kalian. Seharusnya, seharusnya kalian tidak berlaku seperti ini. Tetaplah bersahabat. Bukankah semula, tiga tahun yang lalu kalian di tempat ini juga telah memutuskan untuk menerima keputusan Aji Konda ayahmu itu. Janganlah saling menyalahkan. Cempaka tidak bersalah. Sedikitpun aku tidak melihat yang salah dalam sikap dan perbuatannya. Demikian juga dengan kau. Keadaanmu saat ini memang berat, Purbaya. Kau tidak bisa menolak keinginan ayahmu yang mempunyai alasan cukup kuat dan bisa dipertanggungjawab, Kak. Sudahlah, Kek. Saya mengerti semua itu. Saya datang kemari justru ingin melupakan semua itu. Saya ingin kembali melanjutkan menuntut ilmu dari kakek. Saya ingin berlatih kembali. Oh, iya, iya, iya. Bagus, bagus. Bagus jika demikian, Purbaya. Agaknya Dewata telah mengembalikan semangatmu. Ah, masuklah, Cempaka. Jangan hanya berdiri saja di muka pintu. Ayo, masuklah. Ah, duduklah. Ah, kau juga tidak berbeda dengan Purbaya. Datang dengan sikap yang kekanak-kanakan seperti itu. Sikap seorang kanak-kanak yang bersusah hati karena kehilangan boneka kayunya. Ayo, duduklah. Aku, aku ingin berlatih kembali, Kek. Ah, ha, 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 ha. Hampir tiga bulan kalian tidak datang kemari. Ini dengan tiba-tiba sekaligus kalian datang. Ha, ha, betapa bahagianya hatiku. Betapa bahagianya. Kukira kalian telah melupakan diriku. K, 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 K. Ah, ketahui lah, cucu. Semua kepandaian yang kumiliki telah kalian kuasai dengan baik. Kalian telah memiliki segalanya. Hmm, tapi kami merasa belum menguasai apa-apa yang telah kakek berikan. Kami masih memerlukan bimbingan kakek. Benar, K. Ah, ha, 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 ha. Saat ini secara persorangan mungkin aku masih sanggup mengalahkan kalian. Tapi jika kalian bertempur berpasangan, kepandaianmu itu sangat luar biasa. Agaknya semedi dewa gila dan kelelawar sakti adalah dua aji kesaktian yang dapat dan sangat baik untuk bertempur secara berpasangan. Dan kincir metu tingkatan ke-10 juga telah kalian kuasai. Nah, berlatihlah lebih sering lagi. Ha, 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 ha. Aku sangat menyesalkan jika kalian berdua tidak saling bicara. Kakek! Kakek! Kakek, ada apakah? Mengapa kakek jadi seperti ini? Kakek? Mungkin, mungkin karena tubuh ini sudah terlalu rapuh. Sekarang hilang seudah rasa sakit itu Tepatah, kakek sudah sering merasakan sakit seperti ini Ya, hampir dua atau tiga hari terulang Dan datang rasa sakit seperti tadi Tapi sudahlah, kalian tidak perlu mencemaskan diriku Berlatih sajalah Hari ini kami tidak jadi berlatih Biarlah, besok saja, kakek Bukankah kau juga begitu, adik purba, ya? Iya, kecempakah Kami akan berlatih besok sore, kakek Sebaiknya kakek ikut bersama kami ke istana Di sana kami akan dapat menjaga dan mengurus kakek Benar, kakek Marilah tinggal bersama kami di istana Apa? Apakah aku tidak salah dengar? Jika aku tinggal di istana Akan kacau lah segala-galanya Akan rusak segala macam tatanan dan aturan yang telah ada Apa maksudnya, kakek? Ah, bukankah tadi kalian mengatakan akan merawat aku Akan merawat diriku yang sudah tua ini Iya, benar, kakek Di istana kami akan dapat memperhatikan kesehatan kakek Ah, mana bisa Mana boleh Kau adalah putri angkat dari Haji Konda Yang selalu dipuji sanjung oleh penduduk dan juga kalangan istana Dan kau purbaya Kau seorang calon raja Seorang putra mahkota Bagi setiap orang dan bagi setiap kaula Raja mempunyai suara dan kedudukan yang hampir tidak beda dengan dewa Lalu jika aku berada disana Kau akan merawatku Oh, mana bisa Mana boleh seperti itu Aku menerima perlakuanmu sekarang ini Karena kalian berada di tempat sunyi Dan ini tidak boleh sampai tersiar Dan sampai ke telinga penduduk karangsedana Kalian adalah orang-orang yang patut mendapat sembahan Jika memang itu kesulitan kakek Saya dapat memberintah para pelayan dan dayang yang melayani kakek Sudah Sudahlah Percayalah Aku sanggup untuk merawat diriku sendiri Kembalilah pulang Jika memang kalian tidak ingin berlatih Tapi kek Saya masih ingin merawat dan menjaga kakek Radenlanda yang lebih patut kau perhatikan daripada diriku cempaga Kembalilah pulang Suamimu akan menjadi cemas jika kau terlalu lama meninggalkannya Saya sudah minta izin darinya kek Bahkan dialah yang mengingatkan saya untuk berlatih kemari Beruntunglah kau mendapatkan suami yang mempunyai sikap dan pengertian seperti itu Kembalilah kau Dan kau juga purbaya Baiklah kek Baik-baiklah menjaga diri kakek Iya Aku pulang dahulu kakek cempaka Aku Aku juga permisi kakek Iya Yang widi Mengapa bisa terjadi seperti ini Mengapa dua remaja yang seharusnya bersatu Kini berpisah dan saling menjauhkan diri Oh Apakah benar akan demikian jadinya Apakah telah sirna kekuatan agung dan suci dari dalam tubuh mereka Dua kekuatan agung yang seharusnya bersatu Tidak mungkin Tidak mungkin Aku yakin kekuatan agung dan suci itu Masih berada di dalam tubuh mereka Iya Aku yakin mereka berdua akan bersatu Iya Mereka berdua akan bersatu Seperti yang diceritakan Lanayan kepada aku Semua pasti telah diaturnya Semuanya pasti akan berjalan sesuai dengan kehendaknya Ada seseorang di luar Siapa di luar Saya kek Saya kembali membawakan sedikit makanan untuk kakek Masuklah jempaka Saya membawakan pisang hutan ini untuk kakek Dan dua buah kelapa muda untuk penawar haus kakek Oh iya 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 Terima kasih jempaka Terima kasih Letakkanlah di sudut kubuhku itu Iya kek Dan kau boleh kembali pulang Mengapa kau masih juga berdiri disitu Kembalilah cepat jempaka Apakah kau ingin menjadi seorang istri yang tidak berbakti Menjadi seorang istri yang tidak mengenal tugas utamanya terhadap suami Kenapa Saya Saya kembali Iya 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 Dinda jempaka Bolehkah aku berbicara denganmu Dinda jempaka Mengapa kau terus saja mengurung diri Dinda Baru saja aku bertemu dengan Ayahanda Prabu Beliau menanyakan tentang dirimu Aku tidak mengurung diri Kanda Pintu ini tidak kupunci Masuklah Kanda Baiklah Bagaimana Dinda Apakah kau ingin menemui beliau Ayahanda Prabu Apa Apakah beliau memanggilku Tidak Beliau tidak menitahkanmu untuk menghadap Beliau hanya mengatakan rindu kepadamu Beliau jarang melihatmu akhir-akhir ini Bukankah setiap akhir pekan Aku bertemu dengan Ayahanda Pada setiap jamuan makan keluarga istana Iya Itu yang dikatakannya Beliau hanya dapat bertemu dan melihat dirimu Hanya pada perjamuan makan keluarga istana Apakah hanya itu yang ingin Kanda Landayan sampaikan Dinda jempaka Apakah kau tidak mengharapkan kehadiranku Tidak Kanda Aku hanya ingin menyendiri disini Aku akan datang ke kamar kita Nanti Saat makan malam Nanti kita akan makan malam bersama Kanda Dinda Sekembaliku dari bilik utama Lewat di depan bilik Raden Purbaya Entah karena kealpaan pelayan dalam Entah juga karena Raden Purbaya sendiri Aku menemukan sebuah rontal yang tercacar Rontal? Apakah ada sesuatu yang tertulis di dalamnya? Iya Dan aku pasti Ini adalah tulisan dari Raden Purbaya Ini Kau lihatlah Agaknya sebuah puisi Apakah itu tulisan Raden Purbaya? Iya Ini adalah tulisannya Tulisannya Serasa rusak rasaku Dalam rangkuman roda Gamang rasaku dalam rangkuman kelam Masa remaja Meremas ragam rahasia Membelit Lingkar Bagai rantai menjerat seluruh tubuh Sungguh sempit dan sesak bilik istana Sungguh pelit serasa sang masa Cintaku makin jauh menghilang Pintaku makin jauh melayang Wajahnya yang ayu Yang dahulu singgah di jendela hati Kini yang ada Hanyalah sesabit bulan sempit Suram Samar Dan sepi Tak ada riu seperti dulu Tak ada mimpi indah Yang kerap datang mengobar rindu Sepi kosong Hitam gelang Resah gelisah Entah dia akan datang kembali Menjenguk jiwa ini Kekasih 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 Dia begitu merindukan dirimu Kalian memang sepantasnya bersama-sama Kau Kau bicara apa kandalan Dayan Ini Ini memang tulisan tangannya Tapi Dari mana kau dapat menduga Segala keresahan jiwa dan hatinya Adalah karena aku Jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan kandalan Dayan Tidak perlu kau menyembunyikan segalanya Dinda Aku justru mengharapkan satu saat Kau akan dapat bersatu dengannya Dengan kekasihmu itu Aku Aku adalah istrimu Kanda Tidak Jangan kau sebut-sebut lagi namanya Tinggalkan aku sendiri disini Kanda Biarkan aku sendiri Baiklah Baiklah Dinda Kau harus mengambil keputusan Bicarakan dengannya Bukannya tenggelam berlarut-larut seperti ini Kembalilah beristirahat Jika kau sudah tenang Aku menunggumu di bilik kita Oh Mengapa harus begini jadinya Oh Dewata aku Siwa agung sembahanku Maafkan aku Maafkan Bulan hanya tinggal separuh Tepat seperti tergantung Di puncak nyur Langit yang mengelungkuk Nampak setengah biru dan setengah putih Dan bayangan pepohonan Menghitam kaku tidak bergerak Malam yang seperti ini Menyebabkan hati rindu kian bertambah Betapa indah Jika ada sekuntum pusbah murni Jadi hiasan hati yang sepi Malam ini Entah mengapa tiba-tiba saja Aku ingin bertemu dengan kakek Tiba-tiba saja Aku ingin bertemu kembali Aku ingin bermalam di gubuknya Aku ingin menamaninya Aku ingin mengobati luka-luka hati ini Alangkah seduknya Kesepian dalam hutan ini Pantas kakek tidak ingin datang ke istana Kesepian hutan ini Kesejukan serta kasriannya Tidaklah mungkin dibandingkan Dengan istanaku di Karang Sedana Aku akan menjumpainya Mudah-mudahan kakek belum tidur Dan aku tidak mengganggunya Tidurkah kakek? Seharusnya Ia telah mendengar langkahku Dan menegurku Ataukah Dia tidak berada di gubuknya? Baiklah Akanku lihat Kakek! 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 Ini aku! Purbaya datang! Kemanakah kakek? Biarlah Aku tunggu saja di dalam Berlahan-lahan Raden Purbaya membuka pintu Dan kemudian melangkah masuk Akan tetapi Belum lagi ia duduk di balai-balai kecil Tempat kakeknya beristirahat Matanya tertumbuk Satu bayangan yang tergantung Di sedut gubuk Sesosok tubuh yang telah dikenalnya dengan baik Kakek! Kakek! Apa yang telah terjadi? Kakek! Kakek! Siapa yang telah melakukan ini? Siapa yang telah membuat kakekku seperti ini? Kakek! Raden Purbaya Memutuskan tali yang mengikat leher kakeknya Dan kemudian sambil terisap keram Ia memeriksa keadaan tubuh kakeknya Danak kakek telah hancur Oleh pukul seseorang Dan seluruh tulang-tulang remuk Dibuat oleh bajingan kejam Dan tidak berperikemanusiaan Aku akan mencari pembunuhnya Aku akan membalaskan semua ini Kakek! Sambil terisap sedih Raden Purbaya memondong tubuh kakeknya Dan kemudian dibawanya pulang ke istana Dan pada malam itu juga Seisi istana menjadi kempar Oleh tangisan jempaka yang meraung Memecahkan kesunyian malam Siapakah yang telah berbuat kejam seperti ini? Aku akan membalasnya Aku akan membuatnya menyesal Telah membuat kakekku seperti ini Raden Katakan Apakah kau tahu siapa pembunuhnya? Apakah kau menemukan Tanda-tanda di sekitar gubuk kakek? Ayo! Ayolah! Kita harus mencarinya! Kita harus mencari pembunuhnya! Jempaka menangis meraung-meraung Hatinya hancur melihat laki-laki tua Yang telah dianggapnya seperti kakek sendiri Mati dalam keadaan yang teramat mengenaskan Prabu Aji Konda yang berada di sisinya Mencoba untuk menenangkan jempaka Nah, para pendengar sekalian Apakah yang sebenarnya telah terjadi dengan Mamang Kuraya? Siapakah yang telah membunuhnya? Untuk mengetahui jawabannya Ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini Dalam episode ke-13 Fajar Menyingsing di Bumi Mataram Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!